Aktor yang juga YouTuber Baim Wong ini, secara mengejutkan berada di sebuah rumah sakit dengan tangan diinfus. Ironisnya Baim Wong diinfus diduga di sebuah lorong rumah sakit akibat tak kebagian tempat di UGD yang sudah penuh. Ini terlihat dari unggahan di Instagram Baim Wong pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Di situ Baim Wong tampak tengah terduduk lemas di kursi. Di tangannya terdapat infus yang sudah tertanam. Suami Paula ini ternyata tidak kebagian ruangan di UGD. Masih dalam unggahan itu, Baim Wong juga memperkenalkan seorang anak perempuan yang rupanya mengalami hal yang sama dengannya. Keduanya sama-sama tak mendapat ruangan sehingga mendapat perawatan di lorong tersebut. Belum diketahui apa yang dialami Baim Wong hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Namun di kolom komentar, para sahabat dan warganet mendoakan agar Baim Wong cepat membaik. Cepat sembuh bang bro, kata Atta Halilintar. Cepat sehat kembali, timpaltia ariestia. Ya ampun BWGWS, tambah wulan gurit. Terima kasih telah menonton!